saya ke Paris ini true story, saya sama istri saya karena pakaian kita ya mah apa aja, kalo dibanding orang-orang kaya kita kayak gembel aja bukan biasa, gembel emang gembel iya, saya disana, di Paris saya, di pelana saya begini saya masuk ke rumah makan, pelayangnya pake dasi putukung, pake jas terus kita duduk, diusir bukan diusir, sebelumnya diusir, dia melihat kita dia sudah melihat sebelah mata dia bilang, saya marahin orang tadi, apa yang kamu marahin, kenapa saya bilang gitu, enggak dia bilang, suruh usir kita katanya lah, saya nggak lihat, iya kamu nggak lihat kamu lagi ke WC, dia nggak mau begitu saya ngerti bahasa itu katanya terus saya bilang, sama manajernya jangan kasar begitu katanya kalo kamu kasar begitu kita pelanggan, kita nggak boleh gituin, terus kenapa nggak bilang mas sayang terus dia bilang mas sayang kalo bilang, nanti kamu marah, enggak nggak boleh marah, kita nggak boleh marah kita diusir orang nggak boleh marah nggak marah, kenapa harus marah? yaudah terima aja, emang kita punya pakaian kayak begini saya tuh ini loh secara nggak langsung apa insya Allah ya, panutan ini ketika mau menjadi orang kaya Pak Yusuf Hamta ujungnya memang harus fondasinya agama kalo melihat Pak Yusuf tuh dengan membawa seribu mesjid yang semua uangnya itu jadi harta yang jariah ya, saya tuh disitu mikirnya ih, iya ya, yang sekarang orang kaya itu salah tuh sepertinya dia itu memperkaya diri, bukannya melipatkan pahala dari hartanya hey, i try my best to talk to you saya dulu waktu muda hidup lebih banyak ditolong orang atau dapet sadako dari orang sampai saya dagang es mamo sampai ke 17 lah kalo ditanya saya kenapa sih duitnya dipentingin buat sosial atau buat agama cuman saya merasa begini aja lu punya duit banyak, makan lu juga nggak bisa banyak makan, sepiring aja udah kenyang sekali makan satu hari, tiga kali tiga piring kamu maksain deh mau jadi enam piring atau sembilan piring nggak bisa nggak bisa dan yang ada enek iya kan kita mau cari enek atau mau cari enek enak enak kan kalau enak, makan sewajarnya sedekah juga sewajarnya semua seimbang kita sedekah tuh wajib bukan tunggu kaya tetapi porsinya tetapi porsinya kalo belum kaya sedekah yang wajar-wajar wajib itu tapi kalo orang beragama apakah dia muslim apakah dia kristen apakah dia muda itu harus jadi orang kaya karena itu wajib di agama orang harus kerja maksudnya kerja itu supaya kerja jadi sukses yang namanya kerja sukses kerja sukses terus jadi kaya kaya yang namanya kaya yang bener kaya yang bermanfaat seperti baik amin insyaallah amin insyaallah amin insyaallah amin insyaallah kalau orang kaya kalau orang kaya numpuk hartanya sendiri buat dirinya itu bukan orang kaya itu orang tamak kalau orang kaya dia bisa memanfaatkan apa yang dia hasilkan untuk kebahagiaan dirinya dan kebahagiaan orang lain itu baru orang kaya kalau kaya tidak bisa membahagiakan orang lain itu orang tamak itu definisi orang kaya? definisi orang sukses? definisi orang sukses bukan dilihat dari pendidikannya oke oke saya maaf saya nggak punya gelar akademis ya kan saya cuma SMA doang gitu tetapi yang kerja sama saya S1, S2, S3 cuma saya yang S Mamo jual S Mamo abisnya sukses itu itu adalah bagaimana Anda bisa membuat satu harmoni harmoni mengumpulkan suatu komunitas menjadi satu kekuatan ya makanya selalu saya di tangan saya selalu tiga persatuan Indonesia karena buat saya NKRI harga mati persatuan harus harga pasti kalau NKRI harga mati persatuan yang nggak ada bohong ini NKRI harus harga mati makanya persatuan harga pasti terus yang ketiga pengabdian terhadap negeri harus sampai mati termasuk juga pengabdian terhadap isteri harus sampai mati juga kalau saya maaf nih Adinda Baim ya orang bilang saya kaya itu kan orang yang bilang orang yang bilang saya nggak pernah bilang saya kaya karena saya nggak berasa saya kaya tetapi itu karunia Allah Allah membalikkan mata kalian supaya saya kelihatan kaya padahal coba lihat selana jin dari Ciamplas ini baju udah 30 tahun beli waktu itu dari temen dari Manila Filipina iya kan ini terus? iya oke jam tangan saya kita nggak nggak benar kekaya ya minum air 50 doang kekayaan itu adalah haki bos bukan materi kalau kita masih berpikir materi itu kekayaan kita selalu beradu kepada orang lain betul kita lihat disini banyak sultan-sultan kaya hehehe hehehe dibandingin sama Warren Buffet kecil bos dibandingin Jekma kecil bos jadi bukan kaya jadi kita jangan berasa hebat nih misalnya maaf nih Baim disini dikenal di Indonesia saya dikenal di Indonesia begitu nyebrang-bental ke Singapura siapa yang kenal kita iya 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 jadi jangan sombong oh iya benar kita harus tetep bawa diri kita bahwa kita punya peroleh kemasyuran kekayaan itu Allah yang ngakil bos baru terjadi seminggu yang lalu saya ke Paris ini true story saya sama istri saya karena pakaian kita ya apa aja kalau dibanding orang-orang kaya kita kayak gembel aja bukan biasa gembel emang gembel iya iya saya disana saya di Paris saya di celana saya begini saya masuk ke rumah makan pelayannya pakai dasi buku pakai jas terus kita duduk diusir bukan diusir sebelumnya diusir dia melihat kita melihat sebelah mata saya pesen rupanya dia bilang gak bisa pesen ini doang nah saya baru makan kenyangkan saya bilang saya pesen lagi deh yang lain minuman apa gak boleh gak boleh terus saya ngadep orangnya rupanya bukan ngadep orangnya ngadep jendela rupanya pelayannya lagi ngedumel berdua orangnya yang saya gak lihat saya ke WC saya bilang yaudah kalau gak dikasih gak apa-apa saya numpang ke WC saya keluar dari WC istri saya di depan udah nunggu saya dia bilang ternyata di sebelah sini kita boleh terus dia bilang saya marahin orang tadi apa yang kamu marahin dan apa saya bilang gitu enggak dia bilang suruh usir kita katanya lah saya gak lihat ya kamu gak lihat kamu lagi ke WC dia gak mau begitu terus saya ngerti bahasa itu katanya terus saya bilang sama manajernya jangan kasar begitu katanya kalau kamu kasar begitu kita pelanggan kita gak boleh begitu terus kenapa gak bilang mas sayang terus dia bilang mas sayang kalau bilang nanti kamu marah enggak gak boleh marah kita gak boleh marah kita diusir orang gak boleh marah gak marah gak boleh marah kenapa harus marah jadi yaudah terima aja emang kita punya pakaian kayak begini kalau orang diusir eh lu gak tau gue siapa iya gitu kan gue beli loh restoran ya jangan begitu Allah juga gak senang melihat yang begitu jadi jangan aja kan masih ada restoran depan tapi kan sakit hati sakit hatinya bapak alun ketika ini diusir oh iya saya senang saya senang api karena apa pelayannya saya panggil yang lainnya saya di luar depan dua saya kasih uang 100 euro kasih tipnya ya depan mereka dia lapor dia lapor dia dapat 100 euro dia pada keluar semua yang pakai nasi kupu saya ketawanya saya bilang udah makan saya dada dada tetap tenang sakit hati iya kan karena sakit hati iya kan dia usir saya dia kagak dapat 100 euro jadi dihina orang tidak boleh marah iya kan pas dengan kebaikan pasti dia ngesel nules-nules dia ini kejadiannya baru 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 minggu lalu di Paris kalau Pak Yusuf sendiri pernah gak sih sebenarnya mengajarkan dan saya juga mau nanya ketika Mbak Fitriah Mbak Fitriah masuk tahun berapa Islam? 22 oh udah 2 tahun 2 tahun ya nah ketika masuk perasaan pertama Pak Yusuf seperti apa? dan Pak Yusuf juga gak pernah untuk gak pernah ya? tidak pernah saya tidak pernah memaksa anak-anak saya untuk masuk Islam ataupun masuk Kristen ataupun masuk Buddha tidak tidak saya membebaskan anak-anak saya itu Fitriah itu padahal waktu dia umur 3 tahun atau 4 tahun karena dia punya pengasuh susternya dia itu seorang muslimah yang taat itu sudah dipakai mukena sebenarnya iya jadi ada foto dia waktu umur di bawah 5 tahun itu dia pakai mukena sebenarnya itu gak mengerti bahwa dia akan masuk Islam nah saya juga kaget waktu dia bilang dia mau masuk Islam itu percaya dan tidak percaya saya melinding saya sampai bilang what? kamu mau masuk Islam kenapa baru sekarang? saya bilang begitu baru saya nanya berarti umur berapa? umur pasti umur berapa? 2020 30 35an masih muda ya? terus pas Pak Yusuf denger dia bahagia terharu dan kaget sampai saya begitu udah kelain ngomong sama dia saya suka dia gini tanya dia mimpi gak sih? dia bilang sadar nih gue nih pokoknya mimpi gitu dia lebih aktif daripada saya dan dia bilang kalau papa gak sanggup bikin 1000 masjid saya terusin saya bilang gini 1000 masjid kita bikin dulu 10 sisanya 990 kata sesepu kita jangan buat masjid nanti masjidnya kosong tidak usah juga kita sama umat bikin aja yang 990 990 kebajikan misalnya bangun irigasi bangun jalanan bangun jembatan bangun saluran air kompa atau apa itu diganti ke situ nah kita sedang memodifikasi tapi saya naewato saya gini oke 1000 saya gak buat dulu saya bikin 10 baru sisanya 990 yang kebajikan karena apa saya baru buat akhir dunia baru buat ini oh bener saya harusnya memanggilnya om sih karena temennya papa lu sampai kaget tadi iya ibu mantar ya saya dulu sama papa yu kalau ketemu saya paling ingat bapak yu yang kalau sini rampai ngebutin ada ini rampai masalah ya buat papa iya iya berarti mu'alafnya itu saya tahun 81 lebih ke arah agamanya karena diajarin apa karena tau sendiri tau sendiri saya gak ada yang ngajarin dari melihat orang atau dikasih wejangan-wejangan iya sering wejangan dari guru-guru saya dengar cerama jenggar pengajian saya baca kitab gak bisa huruf-hundul huruf Arab Arab gak bisa saya berarti 81 sebelum menjadi sesuatu ya belum hey i try my best to talk to you saya juga tapi mau nanya satu juga persepsinya nft sama metaverse menurut om yusuf gimana apa? nft sama metaverse gak tau ya gak ngerti bagus karena saya mau tau dari pandangan pengusaha kalau saya saya selalu dari mulai kripto semua saya menasihati putra putri saya never touch karena segala sesuatu yang menjanjikan keuntungan yang luar biasa akan menjanjikan kebangkutan yang luar biasa gitu saya yang pernah saya alami main falas dan forex saya pernah dikasih untung dikasih untung paling 20 juta dolar tapi dikasih buntung 400 juta dolar ah beneran ini ini beneran 98 abis saya ah astaghfirullah din jadi you jangan main-main itu judi yang paling bahaya satu jam 6 triliun satu jam hilang 6 triliun waktu peristiwa me itu pas Pak Harto buka packnya dolar abis langsung saya cut loss tapi untung saya bisa kembali lagi hari ini tapi setelah itu malaikat saya yaitu istri saya Pak kita cari duit sama-sama nanti saya ikut kerja lagi dulu istri saya kerja di bank ayo kita mulai lagi jadi bawa lagi iya saya jual sejadah saya bilang sama Allah ya Allah kasih aku kesempatan dan kesehatan and I will be back dengan ridum makanya saya bilang Allah udah kasih terus saya mau buat apa? mau buat saya satu jam aja bisa hilang lagi iya loh kemudian saya buatin masjid aja saya buatin nasi kuning saya buatin kebajikan-kebajikan kekuatan doa itu dahsyat jadi jangan nandap setelnya doa kalau di Islam kan bilang kalau 40 orang mendoakan kita itu langsung dijambah malahnya insya Allah kan sekarang banyak pola orang sadako untuk meminta supaya dibalas iya banyak banget kalau sadako dibalas berarti gak ikhlas Allah gak mungkin dikasih apa-apa iya kan sadako itu sesuai kemampuan kita gak boleh dipaksakan kalau punya duit misalnya dirumah seribu iya paling sadakoin 10 perak aja jangan sok seribu-sereibunya bakal digantiin kagak yang ada gembel loh bentar-bentar sadako itu sesuai kemampuan kita betul dan sesuai keikhlasan kita betul orang-orang bilang saya punya tim media saya gak punya tim media saya tidak mencari pencitraan saya berjalan ngalir apa saja dan saya cuma punya instagram yang dikelola oleh anak saya dia kelola instagram ada kegiatan-kegiatan saya jadi kalau orang menganggap saya mau pencitraan mau ada target itu pasti bohong besar itu pasti bohong besar terima kasih 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 terima kasih